Intro Pemirsa hanya karena cemburu dan merasa dibohongi Seorang pria di Batam tega menghabisi nyawa wanita yang dicintainya Ironisnya sebelum aksi sadisnya berlangsung pelaku masih sempat melakukan hubungan badan Dua timah panas yang bersarang di kaki Nofrisal alias atak Barangkali tidaklah cukup sebagai ganjaran atas aksi sadis pelaku menghabisi nyawa Ayu Begitu juga dengan rasa penyesalan pelaku tak akan mampu membuat korban Ayu kembali hadir dalam hari-harinya Cemburu menjadi alasan bagi tersangka pada 17 November lalu menghabisi nyawa korban yang diakui dicintainya Sebilah pisau dapur menjadi alat bukti saat menghabisi korban Dengan gamblang lelaki kelahiran selat panjang 23 tahun yang lalu ini bercerita Jika malam kejadian sekitar pukul 11 malam dirinya dilanda cemburu saat korban yang dihubunginya mengaku sedang bersama tamu Rasa cemburu kian menjadi karena hingga jam 2 dini hari korban masih melayani tamunya Ungkapan korban terkait tamu itu membuat mata pelaku jika wanita yang dicintainya adalah seorang wanita panggilan Cemburu dan merasa dibohongi akhirnya membutakan mata hati tersangka Kenapa kamu sakit hati? Karena ada tamu dari orang lain bersama dia Kamu sudah berapa lama berhubungan dengan dia? Kamu masuk 4 bulan 4 bulan? Pacarankah dengan dia? Masih lagi belum pacaran Kamu rumah ada perasaan saja Kamu ada rasa? Terus selama 4 bulan itu kamu enggak tahu dia itu sebenarnya wanita panggilan? Pas malam itu dengan malam Masuk jam 12 Kalau saya tahu katanya ada tamu Ada tamu? Terus? Duduk di rumah Saya enggak cek dia lagi Facebook kan? Langsung saya duduk di ruang tamu di rumah Aku cek dan aku mikir harus buat apa itu Pas sekitar jam 2 lewat ya Masa nekat Jenazah Rizal Lena alias Ayu Warga Timban Lama akhirnya ditemukan petugas hotel pada Kamis 17 November lalu Sedangkan Nov Rizal sendiri ditangkap di rumahnya 10 hari pasca kejadian Tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati Dari Batam, Gusti Yenusa, MNC Media melaporkan Selamat pagi